Endang Mulyana atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ayah Kejora akhirnya buka suara, setelah banyak warganet mempertanyakan dirinya yang tak menjenggup putri semata wayangnya Lesti Kejora selama dibawa ke rumah sakit beberapa hari ini. Atas hal tersebut, banyak daripada netizen Tanah Air berprasangka bahwa hubungan antara keluarga kecil Leslar dengan Ayah Kejora sedang tidak baik-baik saja saat ini. Karena, banyak dari netizen berasumsi, sikap Ayah Kejora tak seperti biasanya pada Lesti Kejora, terlihat Ayah Kejora seakan tak peduli lagi dengan keadaan anaknya tersebut. Padahal seperti yang diketahui, pria yang akrab di Sapa Pak Endang itu sangat dekat dengan Lesti Kejora selama ini, sejak Lesti mulai merintis karir di dunia dangdut tanah air. Bahkan, Ayah Kejora tak pernah kenal lelah untuk mendampingi dan menemani Lesti di semua lini aktivitasnya sehari-hari, mulai dari pekerjaan, bisnis maupun lainnya. Maka tak heran jika banyak netizen terkejut dengan perubahan sikap Ayah Kejora saat ini, yang seakan-akan menjauh dari kehidupan Lesti Kejora. Bahkan saat Lesti Kejora sakit pun, Ayah Kejora tak membesuknya. Menanggapi hal itu, Ayah Kejora langsung memberikan klarifikasi dan alasan lengkap terkait dengan perihal pertanyaan para netizen tersebut. Menurutnya, ia akan ke Jakarta dalam waktu dekat ini untuk menjengguk Lesti anaknya. Beberapa hari kebelakang, Ayah Kejora ada kesibukan yang tidak dapat ia elak. Namun, meskipun begitu ia selalu menanyakan perkembangan kesehatan Lesti Kejora selama dirawat di rumah sakit lewat teleponan dan video call. Selain dari itu, Ayah Kejora membantah dengan tegas bahwa hubungannya dengan keluarga kecil Lestlar tengah renggang. Ayah Kejora juga mengaku, Lesti dan dirinya baik-baik saja sama seperti dulu. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Rizky Bilar mengungkapkan kronologi Lesti Kejora pingsan hingga dirawat di rumah sakit. Tampak tangan Lesti masih diinfus, namun ia sudah bisa tersenyum dan makan dengan lahat. Bilar mengatakan bahwa kejadian Lesti pingsan setelah pulang buka bersama. Jadi kemarin itu Lesti sempat drop. Sempat black coat, sampai pingsan lah ya, jelas Bilar. Pas pulang Bukber, sahut Lesti. Menurut Bilar, daya tahan tubuh Lesti menurun karena kecapean. Ia mengatakan kalau sang istri memang terlalu memforsir diri selama beberapa hari terakhir. Nah, puncaknya, pas habis dari Bukber ya. Kita pulang, terus drop tuh. Pingsan, ujarnya. Bilar mengaku sempat santai melihat kondisi Lesti yang pingsan. Hal itu karena menurut Bilar Lesti udah sering kecapean hingga pingsan. Bilar mengatakan kalau dahulu kondisi sang istri akan membaik setelah diurut dan diberi minyak angin. Namun pada saat itu, Lesti mengalami demam tinggi. Hingga akhirnya Bilar memutuskan membawa Lesti ke rumah sakit. Kemarin itu enggak tiba-tiba langsung bugar lagi. Enggak. Lesti tuh sempat merasakan demam dulu, ujarnya. Terima kasih.